Seorang pria membunuh mertuanya di Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan karena hendak memperkosa istri pelaku. Korban adalah ayah tiri dari istri pelaku. Inilah tersangka Inu Arpani. Warga desa Mulyo Harjo Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil ditangkap tim landak Satreskrim Polres Musirawas karena membunuh mertuanya sendiri. Dari keterangan tersangka, peristiwa pembunuhan bermula pada saat anak tiri korban atau istri pelaku tidur di kamar. Tiba-tiba ayah tirinya masuk ke dalam kamar dan hendak melakukan aksi pemerkosaan. Mendapat perlakuan tersebut, istri tersangka lari keluar kamar dan langsung menghubungi suaminya. Kemudian tersangka pun datang ke rumah dan terjadilah cekcok mulut antara tersangka dan korban. Hingga terjadi perkelahian antara menantu dan mertua hingga korban meninggal dunia dengan tiga luka tusukan. Kenapa bunuh? Bunuh siapa, kak? Mertua. Kenapa bunuh? Kenapa bunuh? Mertua nak berkosa istri aku. Aku dan berayau di telfon biniku, ngerti ke, ya baliklah, mertua itu nak berkosa biniku. Jam berapa? Aku tak tahu, kak jam berapa. Malam. Setelah aku balik, nah mertua aku berlari, biniku aku aku tak nyingoknya, aku langsung masuk rumah, ngamik pisau dapur. Aku kejar, aku tinju. Dia yang kupuk-kuli, aku tinjuin. Mertua aku melawan, aku tujuan. Setelah dia yang kupuk, aku berlari. Tiga kali ketujuan ini. Kapolres Musirawas melalui kanit pidumpolres Musirawas Ibda Eko Setiawan mengatakan, penangkapan tersangka bermula saat anggota melakukan pencarian, kemudian mendapatkan laporan bahwa tersangka kembali ke rumahnya karena kelaparan. Usai dua hari melarikan diri di hutan. Dia balik itu dapat informasi setelah kita interogasi kepada si berinisial I, itu dia pulang karena dia itu kelaparan. Kelaparan. Sudah satu hari satu malam dia tidak ada tempat untuk mengusumsi makanan maupun minum, jadi dia kelaparan di hutan tersebut, jadi akhirnya dia pulang. Begitu dapat informasi, sempat cepat kita dapat langsung kita ungkap. Untuk pasal yang digunakan dalam ILP tersebutnya itu pasal 338, dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Meski menyesali perbuatannya tersangka di jerat pasal 338, tentang pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Tim Liputan, Silampari TV. Tim Liputan, Silampari TV.